Halo semua, balik lagi di Telutvi Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP terbaru yang resmi akan hadir di Indonesia di tahun 2024 Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yang kelima ada Samsung Galaxy S24 Ponsel kelas atas ini hadir dengan spesifikasi yang sangat bagus Galaxy S24 menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 8 Gen 3 berkecepatan octa-core 3,3GHz Yang diperkuat dengan RAM 8GB dan 3 pilihan memori internal 128GB, 256GB atau 512GB Yang sudah menggunakan simprasi Android 14 Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Lensa telis 10MP dan lensa ultrawide 12MP Yang mampu merekam video yang tidak resolusi 8K pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 12MP Tidak kalah hebat, pada bagian layar, menggunakan layar jernih terbuat dari panel dynamic LTPO AMOLED 6,2 inci Dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus Selain itu, Galaxy S24 sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 4000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W Yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 30 menit Yang keempat Ada Oppo Reno11 Akhirnya Oppo meluncurkan ponsel kelas atas terbarunya yang memiliki segudang keunggulan Oppo Reno11 menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Lensa tele 32MP dan lensa ultrawide 8MP Yang mampu merekam video yang beresolusi 4K pada 30fps Serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP Pada bagian door pacunya menggunakan chipset powerful Dimensity 8200 berkecepatan octa-core 3,1GHz Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 8GB atau 12GB Dan memiliki internal hingga 512GB yang sudah menggunakan temperasi Android 14 Beralih ke layar menggunakan layar jernih terbuat daripan OLED slash 6,7 inci Dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus Selain itu, Oppo Reno11 sudah menggunakan sensor pemindasi di jari yang tertanam di bagian layar Dan memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 4800 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67W Yang diklaim memputrisi 50% dalam waktu 19 menit Yang ketiga ada Samsung Galaxy S24 Plus Salah satu ponsel terbaik dari Samsung ini hadir dengan kamera dan performa yang sangat baik Galaxy S24 Plus menggunakan chipset tertinggi saat ini Snapdragon 8 Gen 3 Dengan fabrikasi 4nm Yang diperkuat dengan RAM 12GB per 256GB Atau RAM 12GB per 512GB Yang sudah menggunakan temperasi Android 14 Tidak kalah hebat, ponsel ini menggunakan 3 kamera belakang Dengan resolusi kamera utama 50MP Lensa TELIS 10MP Dan lensa ultrawide 12MP Yang mampu merekam video yang tidak resolusi 8K pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 12MP Kelebihan lainnya, menggunakan layar jernih terbuat dari panel dynamic LTP AMOLED slash 6,7 inci Dengan refresh rate 120Hz Dan beresolusi 1440 x 3088 piksel Selain itu, Galaxy S24 Plus sudah menggunakan sensor memindah sidik jari pada bagian layar Dan memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 4900 mAh Ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 45W Yang diklaim mampu terisi 65% dalam waktu 30 menit Terima kasih telah menonton Yang kedua ada OPPO Reno 11 Pro Diam-diam OPPO meluncurkan ponsel terbarunya dengan spesifikasi yang sangat mewah OPPO Reno 11 Pro sudah menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 8 Plus Gen 1 berkecepatan octa-core 3,2GHz yang diperkat dengan RAM 12GB x 512GB atau RAM 12GB x 512GB yang sudah menggunakan stomprasi Android 14 Tidak kalah hebat, di bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Lensa tele 32MP dan lensa ultrawide 8MP Yang mampu merekam video yang tidak beresolusi 4K padat 60fps Serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP Keunggulan lainnya, ponsel ini menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel OLED 6,74 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus Selain itu, Reno 11 Pro sudah menggunakan sensor pemindahan sidik jari yang tertanam di bagian layar dan memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 4700mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 80W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 27 menit Yang pertama ada Samsung Galaxy S24 Ultra Ponsel buatan Samsung ini memiliki kamera yang sangat luar biasa Galaxy S24 Ultra menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 200MP Lensa periscope telephoto 50MP Lensa tele 10MP dan lensa ultrawide 12MP Yang mampu merekam video yang beresolusi 8K pada 30fps Serta memiliki satu kamera depan beresolusi 12MP Keunggulan lainnya, menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 8 Gen 3 berkecepatan octa-core 3,3GHz Yang diperkat dengan RAM 12GB dan 3 pilihan memori internal 256GB, 512GB atau 1TB Yang sudah menggunakan temperasi Android 14 Kelebihan lainnya, menggunakan layar jernih terbuat dari panel dynamic LTP AMOLED seluas 6,8 inci Dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi 1440x3088 piksel Selain itu, Galaxy S24 Ultra sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian idai cepat 45W Yang diklaim mampu terisi 65% dalam waktu 30 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!